Hai baik teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh alam jagad raya termasuk hari yaumul akhir Dan dengan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat iman Islam dan segala ni'mat Hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan penyerahan Penyerahan dari tugas kemuhammadiyahan ibadah sosial dari kelompok Dimas Daki kemudian kelompok Fabian dan kelompok Anjas Mereka nanti akan memberikan dukungan kepada Ibunda Halimah Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai atas rahmat Allah juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan terhindar dari segala macam kesusahan ataupun penyakit Salah dan salam semua tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad SAW Nabi akhir zaman Rule model yang risalahnya telah membawakan kita kepada zaman yang penuh dengan kemaslahatan Keadilan dan kestaraan bagi semua makhluk di muka bumi termasuk kempuan dan laki-laki Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan rapat basmala Bismillahirrohmanirrohim Ibu Halimah yang kami cintai dan kami banggakan Izinkan saya menjelaskan tentang apa sebenarnya dari program kemuhammadiyahan Atau program ibadah sosial kepada semua pihak ya termasuk juga kepada teman-teman Jadi teman-teman dan Ibu Halimah Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau PTN itu ada 173 seluruh Indonesia Salah satunya adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlang Jakarta Nah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlang Jakarta ini Sebagai salah satu dari perguruan Muhammadiyah di Indonesia 173 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia Punya kewajiban untuk mata kuliah wajib Namanya mata kuliah kemuhammadiyahan Mata kuliah kemuhammadiyahan ini Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswinya adalah Melakukan ibadah sosial Ibadah sosial itu adalah mengimplementasikan surat Al-Ma'un Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlang Pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912 Teologi Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita semua Untuk berbagi kepada sesama Termasuk lompok duafa dan yang dalam mata kuliah kami Saya sebagai dosen pengampu Yulianti Tumainah Mewajibkan untuk mendahulukannya kepada perempuan kepala keluarga Atau perempuan kelompok minoritas atau perempuan miskin Kenapa perempuan yang kita dahulukan? Karena dalam skema bantuan banyak pihak Dan kami sudah melakukan penelitian juga Perempuan seringkali terpinggirkan atau marginalisasi Dia tidak mendapatkan akses bantuan langsung Karena dia sebagai kepala keluarga Karena dia sebagai jandakah Tetapi intinya mereka tidak terdata dalam data nasional Itu sebabnya dalam mata kuliah kemahamadiahan ibadah sosial Maka perempuan adalah kelompok utama Yang menjadi indikator untuk penirahan bantuan Hari ini kita berbahagia dan berbangga Karena mahasiswa kami ada Dimas, ada Fabian, ada Anja Setiawan, Dimas Daki Ini berkolaborasi bertiga untuk menyelesaikan mata kuliah kemahamadiahan ibadah sosial Yang nanti akan menyerahkan bantuan kepada Ibu Halima Dan sekali lagi Ibu dan teman-teman semua Bantuan dalam mata kuliah kemahamadiahan ibadah sosial Memang dilarang memberikan dalam bentuk uang Harus memberikan dalam bentuk barang Supaya ada dimensi pemberdayaan kepada para dua apa Kenapa? Karena pemberdayaan ini adalah membuat mereka Para dua apa yang kita cintai ini Bisa mengembangkan potensi terbaik dalam hidupnya Dan bisa melanjutkan hidupnya dengan skill Atau dengan keahlian Dan dengan dukungan barang Yang diberikan oleh mahasiswa dan mahasiswi kita Ibu Halima yang kami cintai dan kakamandangkan Demikian juga teman-teman semua yang saya sayangi Memang apresiasi sekali Kerja keras dari Anja Setiawan, Dimas Daki, dan Fabian Sehingga dalam situasi COVID dan penuh keterbatasan ini Bisa menyelesaikan tugas kemahamadiahan ibadah sosial Dengan sangat baik Untuk itu selanjutnya saya mengundang Teman-teman dari Anjas, Fabian, dan Dimas Untuk menceritakan sekilas Sekelumit lah kira-kira begitu Mengapa bisa menemukan Ibu Halima Dan apa yang diberikan kepada Ibu Halima Nanti setelah itu kita juga mohon berkenan Ibu Halima memberikan tanggapan Saya persilakan kepada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertamanya sih Ibu Halima itu kan kayak pedagang nasi uduk gitu Yang suka lewat depan rumah Nah terus Oh iya Iya beliau kan umur Umur berapa nih? 69 ya 69 tahun Terus juga masih suka dagang nasi uduk gitu keliling Terus dia juga punya 7-2 Yang satu Fafaldi umur 20 ya nih ya Yang satu Dia namanya Kaila ya Iya namanya Kaila Terus kan juga Apa Mama saya juga suka beli nasi uduk gitu Suka Apa udah kayak langganan gitu lah Kalau pagi gitu Terus juga Suaminya udah Almarhum ya Udah almarhum Meninggal tahun Dalam 2010 Jadi kayak Kayak mau bantu aja gitu kan Neneknya Dia udah cocok sama kriteria yang Kemomediahan gitu Yang kaum bapak Terus kan Nenek kan juga udah tua Terus harus Nafkain dua cucunya gitu Dengan dagang nasi uduk Ya terus juga kan perharinya Ya kalau laku Sekitar 75 ribu ya 75 ribu Terus satu nasi uduknya berapa? 6 ribu Satu nasi uduk kita harga Dihargain Terus ada semurnya juga 5 ribu Kadang juga Itu Buah lima dagang ketan ya Iya ketan Terus harganya Sekitar Ya itu 5 ribuan 5 ribu 6 ribuan Kalau keliling juga Suka Jauh ya Tapi kan Akhir-akhir ini tuh Setelah lebaran Udah gak dagang lagi Katanya kan Kakinya udah pegel Udah sakit gitu ya Ya kan Jadi Ya tapi kita Berharap juga kayak Ya masih Bisa dagang kayak dulu lagi Soalnya kan Banyak yang mau beli Nasi uduknya juga gitu Sesti ada gitu Termasuk saya Kita juga udah Dalam dana Dalam dana Dari kita bisa Sama Jual botol bekas Sama Desain Oh video ya Video sama desain-desain Kesikilan lah Sekitar Total semua jadi 627 ribu lah Terus gitu Ya terus kita udah Belanja Alat masa Kayak Empat Warna rona Sudutnya juga Terus Sembako-sembako Kayak Mie Telor Beras Sama jajanan-jajanan Sikit lah Waktu cucu-cucunya Ya udah bu Itu Penjelasan singkat Latar belakang Dari Ibu Alima Ya terima kasih Teman-teman Silahkan ditambahkan Barang-barang yang dikasih Apa saja Ditunjukkan ke layar Biar kita semua bisa lihat Ya itu Barang-barangnya kita Mungkin total 300 ribu itu Untuk beli alat masak Nah alat masaknya Yang ini nih Yang Fabian Videoin Kita ada panci Kayak ada Saringan Ada perlengkapan Pisau juga Terus ada Tas buat Nanti dagang Biar nasi uduk Iya kotak Buat dagang Ibu Alima Nasi uduk Dan kita juga 300 ribunya lagi Kita beliin Sembako Kayak ada telur Ada beras Ada jajanan-jajanan Juga Sama alat Buat nyuci baju Sudah sih Bu Total 627 ribu Baik Terima kasih teman-teman Selanjutnya Selanjutnya adalah Penyerahan Penyerahan Silahkan ditampilkan di layar Teman-teman berdiri Terus nanti Biar kelihatan Kemudian penyerahan Jadi di layar Kita bisa lihat nih Penyerahan Ibu Alima Teman-teman Fabian Anjas Dan Dimas Zaki Mewakili Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahan Jakarta Ibu Alima Mohon berkenan Menerima Dukungan Dari teman-teman Mahasiswa Mereka nanti Akan menyerahkan Semua Peralatan ini Kepada Ibu Alima Semoga Dukungan yang Dikan oleh Mahasiswa Kami Dimas Zaki Dimas Zaki Fabian Dan Anjas Bisa mendukung Kerja-kerja Dan bisa mendukung Usaha Ibu Alima Menjadi Lebih baik Mohon diterima Ibu Alima Dan Mohon teman-teman Menyerahkannya Mungkin ini simbolis Aja kali ya Bu Mungkin Fabian Yang menyerahin Kita kasih Snek-snek Buat Simbolis aja Ke Ibu Alima Barang-barangnya Yang ditunjukkan Barang-barangnya Jadi Nah itu yang sudah Diikat itu Boleh Diserahkan Jadi kelihatan Ada panci Ada semuanya Nah itu Sambil berdiri Boleh Nah Ibu Alima Mohon berdiri Berdiri Boleh Ibu Alima berdiri Nah Jadi kelihatan Diserahkan Baik Ibu Alima Mohon diterima ya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Pada Ibu Ya Ibu Terima kasih Kepada mahasiswa kami Ibu Mereka yang mengusahakan Terima kasih Tiba Ibu Sudah berkenan Menerima Bagaimana Ibu Setelah ini Nanti Apa Niatnya Usahanya Dan lain sebagainya Cita-citanya Niatnya Tau ini ya Mungkin masih libur dulu Kali Ini katanya Kakinya juga masih sakit Sakit Jadi Mungkin Butuh waktu Buat berdagang lagi Tapi setidaknya Kita udah beliin Alat masak Setidaknya Biar Kalau dia mau dagang Udah enak gitu Biasanya Kalau dagang Keliling ya Iya Ya Ya Gimana Ibu Keliling Kenimun Raya Oh Keliling Kenimun Raya Oke Mudah-mudah Ibu Dengan Apa namanya Dukungan Diberikan oleh Mahasiswa kami Ini bisa Mendukung ya Mendukung Dan bisa Fasilitasi Bisa membuat Ibu Halimah Dagangnya semakin Semangat Kemudian Usahanya juga Semakin lancar Dan Ibu Halimahnya Juga semakin Sehat ya Ibu Halimah Ya Ya Ibu Terima kasih banyak Ibu Halimah Sudah berkenan menerima Kita kasih Tepuk tangan Buat semuanya nih Buat teman-teman Anjas Fabian Dan Dimas Teman-teman yang lain Dari kelompok lain Kalau ada yang mau Memberikan tanggapan Saya persilakan Atau memberikan Apresiasi Buat Dimas Fabian Dan Zaki Anjas Ya saya persilakan Dari teman-teman Kelompok lain Yang mau Memberikan apresiasi Saya undang Silakan Siapa dulu Haji Hasti Fuji Shiva Firly Haji dulu deh Haji Silakan Haji Iya Bu Silakan Haji Untuk Dimas Fabian Dan Anjas Sudah Memberikan Bantuan kepada Ibu Halimah Semangat terus Ya Untuk kalian Hebat Berah membantu Ibu Halimah Terima kasih Ya terima kasih Haji Kita kasih Tepuk tangan ya Buat Haji Juga yang sudah Ngasih apresiasi Asti Saya mengundang Asti Asti silakan kasih Apresiasi Buat teman-teman Yang sudah Selesai Mengerjakan Ibadah Sosial Asti silakan Asti 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 Oke kalau gitu Puji dulu deh Silakan Puji Untuk Kelompok Ciputat Selamat ya Sudah 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 Bantu Ibu Halimah Semangat terus Terima kasih Puji Puji Siva Siva Silakan Siva Kasih apresiasi Iya Untuk kelompok Anja Selamat Semoga barangnya Buat Ibu Bermanfaat Amin 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 Oke Tadi yang sudah ngomong Anja Fabian Atau Dimas Soalnya Ibu Enggak melihat Wajahnya Yang paling Dimas yang belum Ngomong Ibu Masih kata-kata Dimas gimana Pengalamannya Selama melakukan ini Kesan-pesan Silakan Dimas Biar teman-teman Yang lain juga Semangat Iya Ibu Kesan-pesannya Itu Kayak suatu hal yang Baru bagi saya Karena baru kali ini Juga ya Kayak menggalang Dana seperti ini Langsung kepada Dua Apanya kan Sebelumnya Paling Untuk menggalang Dana atau Seperti apa Enggak langsung Ketemu Pamdovanya Apa gimana Tapi ini Istilahnya Suatu hal yang Baru Menurut saya Langsung Memberikannya Langsung Memberikannya Seperti itu Jadi Kesannya Seperti suatu hal Yang baru Bagi saya Mungkin itu aja sih Kalau pelajaran pentingnya Apa Si Mas Pelajaran penting Pelajaran pentingnya Lebih peduli Begitu Mungkin Peduli Kepada Sesama yang lain Terutama Kepada yang Misalnya Lebih membutuhkan Gak egois Terhadap diri sendiri Seperti itu Ternyata nyari uang Susah gak Dimas Kalau untuk diri sendiri Mungkin Gak susah-susah Ya Mas Kalau untuk diri sendiri Untuk saat ini Susah Susah Tapi Cuma Untuk bantu orang lain Untuk Menggalang dana Kan emang Terutama kondisi Kayak gini nih ya Dari kitabisa.com Itu juga Istilahnya kayak kurang Gitu Untuk Menggalang dananya Mungkin Orang-orang lain Juga masih agak susah Kalau untuk diri sendiri Alhamdulillah Mungkin Alhamdulillah Untuk Ibu A5 ini juga Alhamdulillah Dari video Juga Lumayan banyak Dari video Mungkin dari kitabisa.com Itu mungkin Agak kurang Jadi Alhamdulillah Sudah bisa Ngumpulin Sebanyak ini Untuk Ibu A5 Gitu Oke Kalau Anjas Gimana Anjas Ya paling Sama sih Kesan-pesannya Sama Apalagi di Masa-masa Seperti ini Tadi benar Untuk galang dana Untuk Ibu A5 Sendiri Itu 627 Itu kayak Perjuangannya Lumayan berat Apalagi Kita tujuannya Buat bantu orang Kan Kayak itu Buat ngumpulinya Emang susah banget Beda Kalau buat diri sendiri Kayaknya Lebih Enggak terlalu sulit Dengan skill Buat kita sendiri Ini dananya Buat orang lain Ya Sulit sih Di masa seperti ini Jadi kerasa ya Kalau nyari uang itu Ternyata susah ya Lumayan berasa Jadi Gak boleh Foya-foya lagi Selain ini Yang biasanya Dapat dari orang tua Ternyata susah kan Orang tua nyari duit Itu kan Iya Oke Makasih Anjas Ini Asli Ngasih Ngasih support nih Karena laptopnya Gak bisa buat ngomong Katanya Asli Selamat buat Anjas Timas Fabian Semoga barang-barang Yang telah diberikan Bermanfaat Dan berguna Buat Ibu Halima Amin Amin Fabian Gimana perasannya Apakah mengerjakan Ini hanya semata-mata Supaya lulus Mata kuliah ibu Atau gimana Silahkan Fabian Ya menurut saya Kayak Ya susah gitu loh Kayak Buat bantu Kaum doka gitu Harus nyari dananya Lagi masa-masa Covid gini Pandemi kan Jadi harus Lewat kita bisa Kalau Kirain-kirain kita nih Lewat kita bisa Itu bakal Dananya kayak Bakal kekumpul cepat gitu loh Tahunya Ya beda dari ekspetasi Yang kita Pengharapkan gitu Jadi kayak Susah gitu Terus Ya kita ketemu juga hari Minggu doang Kan yang lain pada kerja Terus hari Yang libur Cuma hari Minggu doang Kita-kitanya Gitu Ya kayak Lebih Menyukurik lah Kita Hidup Yang bisa mencukupi gitu Jangan banyak mengeluh aja gitu Ya sering lihat ke bawah Sering bantu Orang yang di bawah kita gitu Jangan Selalu lihat ke atas Dan menghamburkan banyak duit gitu Hal-hal yang tidak perlu gitu Baik Amin Amin Ini ada Shifa ya Firli Silahkan Firli Sama Intan Kasih apresiasi Buat teman kita Firli dulu Firli dulu Atau Intan dulu Silahkan Halo Intan Firli Siapa dulu Mau kasih apresiasi Iya Bu Intan silahkan Kasih apresiasi Iya Iya Selamat buat Dimas Anja Sama Caki Apa namanya Tau Apa namanya Emang Susah buat Hari itu Iya Lumayan lah Dapet 600 juga Soalnya kan 100 aja tuh Susah banget Berasa gitu Apalagi kita Apa Kumpulin duitnya Online ya Iya Semoga Dapet Semoga Ibu Halimah Ibu Halimah Mau dapet Perguna gitu Itu Ya Amin Makasih Tan Semoga Ibu Halimah Keberkahan juga ya Ibu Halimah Mohon diterima Kerja keras dari Mahasiswa kami Mohon diterima juga Dan mudah-mudahan ini Bisa mendukung Usahanya Ibu Halimah Ibu Halimah Tetap sehat dan bisa Bekerja kembali Silahkan Ibu Ada tanggapan Harapan Mungkin Ibu Harapannya setelah dikasih Diberikan ini Harapannya Atau Kedepannya Gak apa Ibu Mungkin mau Berdagang Mungkin Ibu-Ibu ini Atau Gimana Tidak Terima kasih ke Ibu Guru yang Terima kasih Saya Ucapkan terima kasih Yang dikasih Amin Murid Ibu Baik Baik mudah-mudahan Ibu Halimah Sehat selalu ya Ibu Halimah Di rumah ada keluarga ya Ibu Halimah Ada Ada siapa Ada cucunya dua Siapa Ibu Cucunya dua Oh cucu Yang paling besar umur berapa 20 tahun Nah itu boleh dipanggil tuh Gimana perasaannya Dipanggil aja diundang Ibu maaf Ibu Cucunya yang 20 tahun Ini Ibu Cucu yang umur 20 tahunnya Oh halo mas Assalamualaikum Siapa namanya mas Revaldi Revaldi Gimana mas Revaldi Kabarnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah Gimana perasaannya Mas Revaldi Ketika mahasiswa kami Mendukung dan Membantu Ibu Halimah Alhamdulillah Merasa bersyukur sih Itu Mas Revaldi Kami titip Amanah Semoga barang-barang ini Bisa dipergunakan dengan baik Dan kami titip Semoga Mas Revaldi Bisa mendukung Ibu Halimah Untuk terus Berusaha ya Dan bekerja Untuk mafkah keluarga Dan benar-benar Mas Revaldi Juga bisa berkenan Membantu Ibu Halimah Begitu ya Mas Revaldi ya Amin Amin Baik teman-teman Ada lagi yang mau memberikan Kesan dan pesan Dari kami Iya dari kita sih Udah cukup Paling Kalau dari kita Udah cukup sih Ibu Udah Paling yang perlu kita tanyain Habis setelah ini Mengenai itu sih Ibu Laporan akhirnya Ibu Iya Tinggal bikin laporan akhir Sama video di Youtube ya Kalau untuk laporan sih Kita udah selesai Berarti abis ini Kita langsung serahin ke Ibu Atau gimana itu Ibu Serahin ke Ibu Laporan narasinya lengkap Kemudian video Youtube Mulai dari awal Sampai akhir ya Jadi prosesnya Kayak bikin film singkat gitu Kan ada contohnya di Youtube Itu sih udah disiapin sih Ibu Langsung kirim lewat email Atau gimana Ibu Nanti kirim ke Ibu Nanti kita yang upload di Youtube Oh oke Baik sih Ibu Baik teman-teman Teman-teman yang lain Ada yang mau kasih harapan lagi Ada yang mau kasih apresiasi Saya pikir sudah ya Cukup ya Kalau gitu kita berdoa bersama Siapa yang mau mimpin doa Siapa yang mau mimpin doa Ada yang mau mimpin doa Boleh dari Ibu aja Kok gak kalian Iya Kita yang ngaminin Boleh dari Ibu aja Oke Baik Oke Kalau gitu kita berdoa ya Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Bismillahirrahmanirrahim Untuk memberikan donasi Kepada Ibu halima Semoga donasi ini Bermanfaat Bagi Ibu halima Ya Allah Ya Karim Ya Aziz Ya Jabar Ketiga mahasiswa kami Anjas Anjas Ya Jabar Kami mengandalkan tangan Dan berdoa kepada Bagi Allah Semoga mahasiswi Dan mahasiswa kami Yang sedang berjuang Untuk menyelesaikan tugas ini Semoga Dalam keadaan sehat Walafiat Kemudian mereka juga bisa Menyelesaikan tugas ini Dengan baik Mereka juga dalam Bindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan minah mudahan Dibukakan segala Kebudahan Dibukakan ilmunya Dibukakan kebermanfaatan Dan dibukakan keberkahan Dalam hidup mereka Selama ini Karena mereka telah Menjalankan Apa yang digariskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Maupun hadis Nabi Muhammad Oleh wassalam Tentang membantu Islam Tentang membantu Islam Sesama Ya Umar Ya Targa Aziz Jabar Kami kumpul Dalam majlis ini Untuk memohon ridu Dan berkah Dibukakan engkau Subhanahu Wa Ta'ala Hundumilah kami Dan jadikanlah kami Termasuk orang-orang Yang memenuhi Risalah Nabi Muhammad Dan selalu berjalan Dalam hidup Al-Quran Amin Amin Ya Rabbal Al-Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Ibu Halima Terima kasih Gima Sepatian Zaki Asti Intan Puji Syifa Dan semuanya Semoga semua Dalam keadaan sehat Walafiat Kelompok lain ditunggu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Teman-teman tetap Jaga protokol Kesehatan Walaupun Ini masih jaga jarak Tetap jaga jarak Jangan lupa Pakai hand sanitizer Terus Masker Tidak boleh dilepas Sama sekali Masker Tidak boleh dilepas Sama sekali Tidak ada Cipita-cupiki Tidak ada Salam-salaman Tidak ada Peluk-pelukan Terima kasih Ibu Apa namanya Ibu Halima Saya selalu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pamit ya Ibu Teman-teman pamit ya Zoomnya Ibu tutup ya Keren Fabian Dimas Jaki Kres Selamat ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak esté